Jajaran dires narkoba Pol Dajambi kembali menggelar preliris ungkap kasus tindak pidana narkotika jenis abu dan ekstasi. Rilis tersebut dipimpin langsung oleh dir narkoba Pol Dajambi, Kombes Pol Eka Wayu Dianta, beserta jajaran kepolisian Pol Dajambi. Dan dihadirkan satu tersangka yang berinisial RS. Ada pun barang bukti tersangka RS berasal dari pekan baru yang didapat dari tersangka berinisial I yang masih menjadi DPO. Berupa sabu seberat 121,41 gram dan ekstasi 30,80 gram. 21 bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu, 117 butir pil warna coklat, logo MERSI diduga narkotika jenis ekstasi, 1 butir pil warna hijau logo Minions berisikan narkotika jenis ekstasi, 1 helai celana lepis, 2 buah dompet berwarna coklat, 1 buah kotak berlakban dan paper bag, 1 unit timbangan digital, 1 runmore R2. Tersangka RS dikenakan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan dipidana penjara seumur hidup atau paling singkat 6 tahun, paling lama 20 tahun penjara. Bisa kita tangkap pada tanggal 30 jam 03.00 di daerah Jalan Lorong, eh maaf, di daerah Suranjana. Suranjana, ya di jalan, kemudian kita yang bersangkutan amankan, kita geledah, yang bersangkutan. TKP pertama ini ditemukan di motor, ya ada dompet ini, dompet, kemudian handphone, kemudian ada sabu, tapi masih hanya beberapa, ini paket-paket kecil saja, ada dua ekstasi, ekstasi ini, warna coklat dan warna hijau. Nah berawal dari situ, kemudian kita geledah yang bersangkutan, kita, setelahnya kita keler ke rumahnya yang bersangkutan di Lorong Pancakarya di Kota Jambi ini, di rumahnya tersangka, didapatkan cukup banyak ini ya, mungkin ini yang terungkap saja, mungkin sebelum ini sudah beredar, ada berapa bungkus besar ini. Ini kalau di total, untuk ekstasi jumlahnya dari TKP 1 dan 2, sebanyak 118 butir, per butirnya di sini sudah mahal, 300-an. Dari Jambi, Silpia Karolin, Triburata TV. Salam, Triburata. Ini mungkin lebih mahal.